Nanti kayak gini teman-teman Tuh, biar lebih awet Tuh, biar lebih awet Nah, kemarin saya merasakan ada yang kurang enak Karena kalau saya itu pengen eksplor itu mengganggu mereka kerja Mengganggu mereka melanjutkan berkarya Nah, di sini ada space kosong teman-teman Nah, ini mau saya manfaatin kalau suatu saat saya pengen beresperimen Karena suatu saat itu sangat penting Nah, itu kita siapkan di sini nanti Ini alat-alat yang mau kita gunakan Ini cuma kita belum beli kompor teman-teman Ini mejanya Nanti ada kompor Biar seperti yang di sana tadi Tukup satu kompor sama satu Tabung gas kecil Nah, ini Untuk penyeketan kita gunakan Bajan yang besar teman-teman Ini ukur 10 Kalau beli di toko perabotan Ukur 10 Nah, ini alatnya Ini kemudian Kayak orang masak ya teman-teman Bajan Terus ada Nyentong Terus ini ada kayung Ada kayung Yang nanti buat Desklar reporku Yang jelas pasti ada kuas Ada canting Nah, untuk teman-teman Itu Kalau mau rapi Cantingnya enggak kemana-mana Bikinlah seperti ini teman-teman Saya rakakan alat Biar canting itu kan Riskan patah Canting itu riskan Bocor Jadi Di sini Atau di sini Itu kadang Gampang Piyok Gampang bocor Makanya itu Kita simpennya Kayak gini teman-teman Tuh Biar lebih Awet Cantingnya Karena kalau Dikit-dikit Berhenti canting kan Ya emang-emang teman-teman Karena juga Canting baru itu Belum itu enak teman-teman Enakan canting lama Nah, seperti yang di sini Ini 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 Seperti ini Untuk nyimpen Canting Biar lebih Awet Pasti akan lebih awet Karena Ujungnya Pasti akan terhidungi Nah, ini kan sebenarnya tinggal Puasnya di sini Scrapnya di sini Sudah rapi teman-teman Oke teman-teman Jadi seperti itu Berada studio kali ini Ya ini evaluasi Video Dan Ini kantor saya Ini kantor teman-teman Kantor biasanya Buat gambar-gambar Buat bikin pola Buat eksplor motif Ada di sini Sekalian bisa nanti Buat Lihat Apa yang dikerjakan Teman-teman yang Bantuin di sini Dan juga Bisa nanti Sali komunikasi itu Lebih enak Gitu teman-teman Oke teman-teman Jadi seperti itu Penjelasan kali ini Dan semoga Video ini Bermanfaat Buat teman-teman Oke Mungkin cukup Senggara dari saya Tetap semangat Tetap berkarya Semamat menikmati Terima kasih